Bupati Brau Muharra memenuhi janjinya mengumpulkan pihak-pihak terkait, guna penanganan kerusakan yang terus dialami Jalan Haji Isatiga. Pertemuan yang digelar di Ruang Kerja Bupati Brau, Kamis 2 Agustus 2018, sekitar pukul 14 waktu Indonesia tengah itu, dihadiri langsung oleh Bupati Brau Muharra, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Tanjung Redep, PT Pelayanan Indonesia, PT Tempuran Mas atau TEMAS, PT Salam Pasifik Indonesia, Lines atau SPIL, serta pihak terkait lainnya. Bahkan pertemuan itu langsung ditindak lanjuti dengan melakukan peninjauan kondisi pelabuhan Tanjung Redep. Pantauan BNews TV orang nomor satu di Bumi Bati Wakal itu, fokus membahas solusi yang akan ditempuh untuk penanganan kerusakan jalan yang salah satunya disebabkan oleh aktivitas pengangkutan peti kemas milik PT Temas. Alhasil, Muharra berharap agar Rencana Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Redep membongkar terminal penumpang di pelabuhan. Bisa dilakukan segera, hal ini dilakukan agar tersedia luasan tempat penampungan peti kemas yang ada di pelabuhan, sehingga peti kemas milik PT Temas bisa lebih dimaksimalkan di pelabuhan dan dapat mengurangi volume pengangkutan pelalui jalan Haji Isatiga ke lokasi penampungan di Karangmulyo, yang secara tidak langsung akan mengurangi dampak kerusakan jalan. Sementara untuk PT Spil, Muharra meminta agar dapat memaksimalkan keberadaan pelabuhan dan tempat penampungan peti kemas di wilayah Gunung Tabur, sehingga lahan penampungan yang ada di pelabuhan bisa dimaksimalkan PT Temas. Bupati Brau Muharra yang ditemui Banyus TV usai peninjauan mengatakan, terkait dua ultimatum yang disampaikan sebelumnya, ia berharap agar PT Temas dapat bertanggung jawab penuh dengan cara melakukan pemeliharaan jalan dan kemudian menghilangkan debu seminimal mungkin sembari menunggu pembangunan pelabuhan peti kemas di kampung Gerimbang selesai. Jadi kesimpulan kita pertama adalah memaksimalkan penumpukan barang yang ada di pelabuhan Tanjung Redop ini dengan asumsi bahwa karena PT Spil itu sudah punya pelabuhan sendiri di Gunung Tabur, maka seluruh barang-barang yang miliknya Spil kita harapkan memaksimalkan ada yang ada di Gunung Tabur. Sisanya nanti yang baru yang bertahan di sana. Sehingga ruang untuk penumpukan barang untuk PT Temas itu bisa maksimal juga ditumpuk di ini. Dengan asumsi bahwa barang-barang yang berat, yang kapasitasnya 8 ton ke atas itu ditumpuk di pelabuhan Tanjung Redop. Kemudian yang agak ringan, yang 8 ton ke bawah, kita harapkan dia bisa melewati jalur yang selama ini penumpukannya di Karangmulyo. Nah selanjutnya kewajiban dari PT Temas ini kita harapkan selama proses pemampatan jalan Haji Isa dan seterusnya itu, jalan poros kita harapkan dia bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, kemudian menghilangkan bagaimana debu seminimal mungkin, makanya dia akan mendatangkan apa? Aspal, disiram aspal, kemudian barang yang lewat nanti tidak terlalu berat lagi seperti selama ini. Saya kira itu solusi yang bisa kita ambil dalam rangka untuk, karena kita juga berharap dua perusahaan ini tetap eksis untuk bisa beroperasi di Kabupaten Berau, tetapi kita cari dampak yang minimal terkait dengan kerusakan jalan, sehingga semuanya bisa jalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!